Terima kasih. Kita kemarin ke Menteri Kesehatannya meminta supaya air zam-zam yang nanti di Arafah itu dingin gitu, diberikan batu es supaya dingin. Tapi mereka setuju, karena memang kejadian dan kita tidak menginginkan lagi adanya misalnya mati listrik kemarin, jadi menyebabkan panas yang luar biasa. Ketiga memang masalahnya kalau wudhu ini ya, jadi kami juga mungkin akan meminta kepada Menteri Agama, mereka kan takut lepas wudhu. Jadi karena itu tidak mau minum, atau mereka minum nanti kalau wudhunya lagi itu terlalu jauh, jarangnya, itu kita takut juga dia kena panas dalam hal ini. Apakah ini nanti kita bicarakan dengan Kementerian Agama, cara-cara yang memang lebih diperkenankan untuk itu. Agustus, September itu masih panas. Yang itu sampai 40 derajat Celcius atau 50 derajat Celcius ya, Bu? Katakan 50-51 derajat. Jadi saat ini sudah disiapkan untuk tenaga kesehatan haji untuk Indonesia yang di Kloter dan juga yang di BPHI. Jadi ada dua jenis tenaga. Tenaga Kloter itu yang mobile mengikuti jemaah terus dan sebagian yang menetap di klinik-klinik. Terima kasih. Terima kasih.